Pemirsa mengantisipasi banjir berkepanjangan jelang pemilu 2024, KPU Batang Hari tengah melakukan inventarisir lokasi TPS yang terdampak banjir. Sebagai langkah awal, pihak penyelenggara meminta pemindahan sementara titik koordinat TPS. Meski pelaksanaan pemilu masih belum dilaksanakan, namun KPU Batang Hari sudah melakukan langkah antisipasi terhadap bencana banjir yang dikhawatirkan berkepanjangan. Salah satunya dengan menginventarisir TPS di wilayah banjir yang dilakukan rencana penggeseran titik koordinat terhadap lokasi pencoblosan di kawasan yang bebas banjir. Selain TPS, pihak penyelenggara juga menginstruksikan petugas PPS maupun PPK menyampaikan kondisi akses jalan menuju TPS yang saat ini telah terdampak dari banjir. Ketua KPU Batang Hari Ahmad Halim mengatakan, upaya pendataan dini ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terganggunya pelaksanaan pemilu pada saat hari pencoblosan nanti. Pihak KPU pun berharap pencana banjir ini tidak terjadi lama. Sehingga pada Februari mendatang, pelaksanaan pencoblosan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengganggu titik TPS yang telah ditetapkan. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan.